Halo sobat mainers, jumpa lagi dengan Chris Pee Crypto disini Jadi video kali ini gue kayaknya mau lebih gak bahas untuk para calon-calon mainers dan juga players pemula nih kayak gue Gue kan umur mainin juga belum satu-satu tahun, ya gue bisa dibilang gue juga pemula Jadi ini untuk mainers pemula dan juga untuk calon mainers Jadi seperti yang sobat-sobat mainers liat ya, mungkin belakangan ini dan juga sobat-sobat mainers liat tuh mungkin ya Disini gue langsung aja kasih liat ke grafiknya, bahwa Ethereum dan Bitcoin, ya Bitcoin dan juga Ethereum, cryptocurrency lainnya itu lagi Kayaknya mengalami yang namanya kenaikan harga, jadi dia pelan-pelan kayaknya udah mulai recovery nih Ke harga yang, jadi udah mulai naik lagi, jadi kan kayak Ethereum ya, kemarin kan udah sempat ke $1.700 Ya kemarin kan sempat dia bahkan pernah dibawah $1.000 ya, sebentar dong sih tapi tetep dibawah $1.000 Sekarang kemarin dia sempat ke $1.700, sekarang dia nilainya di $1.680-an ya, kalau video ini gue buat Lalu Bitcoin yang tadi ya udah sampai di bawah $20.000, sekarang udah naik ke $24.000 ya kemarin Tapi pada gue bikin video ini dia di $23.191 Jadi kenaikannya lumayan banyak ya, dan kayak lumayan gitu loh Jadi kan seperti yang pernah gue sendiri bilang bahwa kayaknya setiap kali kita melewati yang namanya weekend tuh kayaknya ada aja ya Kejutan-kejutan dari crypto antara harganya turun sekian, antara harganya turun sekian Tapi udah sekitar seminggu, dua minggu belakangan harganya udah mulai pelan-pelan naik Pelan-pelan stay, pelan-pelan recovery Tapi disini yang gue mau kasih peringatan adalah Jangan kita tuh langsung serakah gitu ya, jadi kayak kita langsung expanding lagi Kita tetep harus hati-hati ya, karena ngeliat di mana situasi bear market itu Kemarin itu masih lagi turun dan bener-bener orang-orang mati-matiin main ngerik mereka Jadi pesan gue untuk para calon mainers nih, kalian belum terlambat Jadi pelan-pelan aja untuk memasuki dunia mining Jadi dunia mining juga gak bakal kemana-mana Dunia mining sendiri itu bakal masih sampai umurnya panjang banget ya Karena kita bisa dibilang masih di tahap awal banget Di mana orang-orang tuh masih melihat Bitcoin itu belum menjadi sebuah alat investasi ya Masih sebagai kayak orang tuh masih spekulasi Jadi untuk para calon mainers selalu melakukan riset lebih dalam Pelan-pelan masuknya ke dunia mining Mulai dengan satu vega, dua vega, gak ada masalah Kalian gak perlu tuh yang namanya ngeliat si temen kalian atau saudara kalian Atau mungkin kalian ngeliat gue punya dua hari Jadi gak perlu ya ngeliat apa yang kalian belum punya Yang penting riset dulu Terus rajin-rajin ngeliat gitu loh fakta yang ada gitu loh Jadi kan biarpun sekarang harganya naik Kita mesti liat-liat juga nih Takutnya ada yang namanya event-event besar lagi Yang bisa menjatuhkan nilai-nilai Bitcoin dan juga kriptokrasi lainnya ya Jadi kan seperti kebangkrutan Beberapa alat Eh beberapa platform-platform trading ya Seperti Celsius ya Yang buat leverage-leverage Bitcoin kan udah mulai pada bangkrut nih Nah jadi kan dari situ mulai tersaring gitu loh Terus jangan buru-buru lah Intinya kalau gue bilang ya jangan buru-buru Memang sepertinya ini seperti waktu yang tepat ya Karena lagi pelan-pelan lagi naik Oh gue bikin aja nih main irik Gak ada masalah kalau misalnya kalian udah melakukan riset Jadi kalau riset pun gak Gak mesti cuma sebulan riset Terus abis itu liat beberapa video Abis itu langsung jadi Yang namanya juga uang sendiri ya Jadi harus risetnya harus lebih dalam Dari sekedar cuma Butuh berapa banyak main nih Butuh berapa banyak VGA Butuh berapa banyak main nih baru untung Harus lebih dalam dari itu ya Kalau misalnya gue boleh bilang ya untuk para sobat mainers Nah untuk para sobat mainers pemula yang kayak gue Apakah ini waktu yang tepat untuk kita nambah Kalau misalnya buat gue yang sendiri Waktu Dari 2060 ke 6600 XT Gue itu memang Nunggunya itu sekitar 3 bulan Jadi jarak dari Nambah Rik itu adalah Gue sekitar 3-4 bulan Gue baru nambah 6600 XT Alasannya adalah Kenapa gue kayak expanding gitu Kenapa gue nambah 6 lagi Jadi kan sekarang udah 12 ya Kenapa gue 6 lagi itu gue nambah di 6600 XT Alasan Pertamanya adalah Agak Agak greget ya Waktu itu gue kayak ngeliat Ada sebuah VGA yang Bener-bener efisien Dan gue pengen banget Cobain VGA itu Dan itu adalah 6600 XT Jadi gue guru-guru Bukan guru-guru ya Gue lebih kayak Setelah gue pantau-pantau Oh ternyata 6600 XT Boleh banget nih Untuk dijadiin Mainerik kedua Dan Alasan Nambahnya itu Adalah karena Waktu 3 bulan itu Masih lumayan banget ya Jadi Biarpun Di 3 bulan itu Gue belum Cairin nih Ethereum gue Waktu itu Tapi waktu dihitung lagi Itu udah cukup Untuk kayak gue Cover setengahnya Jadi Setengah dari VGA ini Gue udah bisa cover Habis itu Setengahnya lagi Gue bisa pake Uang simpenan Yang memang Langgur Jadi karena Gue ada uang langgur Dan ada setengahnya Dari ini Yang waktu itu Belum gue carin nih Jadi gue cuma sekedar Hitung Oh ini ada Setengahnya Jadi kayak Gue anggap aja Itu kayak setengah-setengah Setengah dari Hasil maining pertama Dan setengah dari Uang yang dingin Gitu ya Nah jadi gue Bikin lah ini Jadi gue lumayan ya Dan Abis itu Gue budget Gitu Gue budget Oh yaudahlah Berarti 1 tahun ini Gue udah cukup Untuk punya 2 maining Rik aja Yang gak usah Nambah lagi Apakah gue akan Nambah lagi Nah Kemungkinan gue akan Nambah lagi Itu adalah ada di Waktu terjadinya Ethereum merge Ya Waktu Ethereum Udah gak usah Demanding lagi Dari situ gue Mungkin baru Pikir kayak Gue mau nambah Ke VGA apa Dan di coin apa Jadi Baik untuk Sobat mainers Pemula seperti gue Ataupun untuk Calon-calon mainers Mungkin Lebih harus Spekulasi Dan Juga Skeptis ya Jadi kayak Harus ada Yang namanya Pemikiran tuh Kayak Kayak Skeptis gitu Yang kayak Emang ada Coin lain Selain Ethereum Kalau nilainya tinggi Nah dari situ Dari skeptis Sistemnya itu Kita mulai Berspekulasi Oh bisa sih ada Coin Reven Oh iya bisa sih Ada coin flux Oh iya bisa sih Ada coin Vero Ini itu Ini itu Jadi Dari spekulasi itu Mulai terbentuk Gitu loh Dan Dan jangan Cuma sekedar Kayak Oh coin ini Coin ini bisa Dimining Nah jangan lupa Untuk melakukan Resetnya Terhadap coin-coin Masing-masing itu Apa kelebihannya Apa kekurangannya Dari Reven Dari flux Dari Vero Dari coin-coin lain Yang bisa dimining Atau mendingan gue Mining CPU nih Ya yang via CPU aja Jadi gue kayak Mining Monero coin aja nih XMR ya Monero atau XMR Atau gue mining Apalagi nih Yang bisa pake CPU aja Yang lebih murah Gitu loh Atau gue Tapi kalau misalnya Miningnya Pake HP sih Gue Gak tau ya Gue sendiri belum pernah coba Jadi gue gak Gak terlalu berkomentar disitu Tapi Untuk Calon miners Jadi Reset dulu ya Jadi jangan Kita termakan Gara-gara harganya lagi naik Habis itu langsung buru-buru bikin Ya gak ada salahnya lah Kalau misalnya kita boleh ambil contoh ya Disini tuh ada contoh besarnya itu adalah Micro strategy ya Atau sailor Si sailor itu Dia kan lumayan gila ya Dia selalu beli bitcoin Di harga tertinggi terus Jadi selalu Beli harga tertinggi Beli harga tertinggi Baru kemarin itu Dia sempat Beli di Harganya cukup rendah Beberapa bitcoin Tapi tetap Jadi Termasuk salah satu orang Yang memiliki bitcoin yang banyak Nah Sailor itu juga Ada Salah satu contoh bagus Dimana dia itu tuh Gak langsung Ngebeli bitcoin Kenapa gue contohnya bitcoin Karena sailor ini Dia pembeli bitcoin ya Jadi maksud gue Disitu ada korelasinya Ada hubungannya Jadi ceritanya sailor itu dulu tuh Dia gak percaya sama yang namanya bitcoin Dia pikir kayak bitcoin tuh Kayak mungkin Kayak penipuan Gak mungkin nih Tapi Waktu Di tahun Keberapa Dimana bitcoin itu sempat naik Sampai seribu persen Dia mulai Ngeliat gitu loh Dia mulai ada pandangan lain Terhadap bitcoin Oh dari situ Dia baru percaya Jadi Orang yang sebelum Yang dulu Itu yang dulu Gak percaya sama Mainin Yang gak percaya sama bitcoin Itu tuh Semuanya adalah orang-orang yang skeptis Jadi kayak gue pun Gue dulu Dua tahun yang lalu Gue skeptis Gue kayak Mana mungkin sih ada Gitu loh Kayak apa Masa sih begini aja ada nilainya Masa sih mining bisa menghasilkan Gitu loh Semuanya berawal dari skeptisism Jadi lu skeptis Lu tuh harus ada Selalu ada pertanyaan Kayak Ini beneran gak sih Ini bohongan gak sih Jadi setiap kali Setiap kali kita masuk ke dunia Investasi Mining Mau investasi saham Kayak property Kayak Mulai bisnis Kayak Selalu skeptis Apakah bisa Apakah ini Menghasilkan Apakah ini bisa terjadi Termasuk Termasuk si Si sailor gitu loh Jadi dia tuh juga Tidak bukan Pengecualian Jadi orang itu tuh juga Skeptis dia terhadap Bitcoin Gue juga awalnya kan skeptis Terhadap mining Apakah beneran ya Ternyata waktu Di risetnya di dalam Oh ternyata ini Beneran nih Bahkan begitu udah masuk Ternyata Kita tuh berada di dalam Ekosistem Sebuah ekosistem Kripto yang Cukup besar ya Jadi di seluruh dunia Gitu loh Itu menghasilkan Nah Yang jangan dilakukan Oleh calon minus Adalah termakan Sama marketing Dan termakan Sama nafsu Terhadap Akan adanya profit Jadi profit itu Boleh dipikir Belakangan dulu nih Jadi riset dulu Lebih dalam Begitu kalian udah Riset Kalian udah belajar Udah pinter nih Belajarnya nih Udah cukup dalam Oh Baru kalian Baru kalian ituk ikungan Cukup gak sih Mungkin gak sih Apa gue beli VGA VGA second aja Lebih untung Apa nih kekurangan VGA second Jadi selalu ada pertanyaan Baru dari situ Kalian bisa memutuskan Untuk memulai Apa gak Oke Sobat miners Sampai disini dulu Video kali ini Jadi video kali ini Lebih kayak Mengingatkan aja Untuk pesan-pesan aja Untuk cara calon miners Dan juga Matchless pemula Seperti gue Untuk melihat Ini dari sudut pandang Yang berbeda Oke Paling gitu aja Thank you Yang udah nonton videonya Boleh di like Juga kalau kalian suka Maka channel gue Boleh di subscribe Thank you banget Comment di bawah Kalian mau gue bahas apa Sampai disini dulu Sobat miners Bye bye miners